Nah, Bung Dayang Wahidin, memang sih kebijakan TAPERA itu rumit ya. Di sini ada di IDN Times, pengamat sebut kebijakan TAPERA cara licik pemerintah biaya IKN. Ternyata memang katanya sih konon kabarnya ya, pemerintah ini memang benar-benar butuh duit atau gimana gitu ya. Bung Ising juga kita ini. Nah, di sini Presiden Jokowi Dodo resmi menaikkan peraturan pemerintah nomor 21 2024. Konon kabarnya sih udah ditunda, tapi belum dibatalkan, tapi ditunda. Tau lah rezim ini kan liciknya, jahatnya, minta ampun di secara licik nih. Nah, itu ngomong dipotong 3% hingga 2,5% juga, ada 5% ditanggung perusahaan. 0,5% ya. Nah, TAPERA merupakan paksaan pemerintah yang menyulitkan rakyat. Yang menilai TAPERA ini, dikutip The Indian Times ini, menilai TAPERA yang dibebankan kepada pegawai swasta adalah cara lain pemerintah memenuhi kekurangan dana dalam pembangunan IKN. Nah, Bung Dayeng dulu nih. Coba Bung, gimana ini cara licik atau cara memang untuk mesejahterahkan buru atau pekerja nih, Bung Dayeng? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tidak ada pikir ini, regime biasa palsu ini, regime Sontoloyo Jokowi ini, kenapa sering banget bikin gara-gara sama buru gitu loh. Ini bikin gara-gara lagi. Ini sejak PP 78 tahun 2015, awal muasal dari Jokowi itu ternyata, apalagi ini, rezim upah murah, terus kemudian omnibus law, hingga status pekerja sekarang ini kontrak, magang, oskos, sebagainya. Jadi, rezim Jokowi ini lagi-lagi apalagi ini, membuat PP 21 2024. Sebenarnya sih TAPERA itu pemerintah di konstitusi, tapi yang undang-undangnya yang dibuat bersama DPR itu tidak melibatkan seluruh pekerja, hanya ASN, ASN, dan INIKOLRI gitu loh. Nah, ini kelihatan jelas bahwa memang nampaklah, jadi namanya kebijakan pada akhirnya juga akan mengeluarkan output apakah itu bagus atau tidak untuk rakyat. Ternyata, dari rezim jasa palsu ini sudah salah dalam tata kelola negara. Anda bisa bayangkan, makanya hari ini, dia itu memang sangat butuh duit, karena ada pinjamannya jatuh tempo, 800 triliun, disampaikan oleh Sri Mulyani. Sebenarnya, Sri Mulyani juga sudah pusing. Sudah pusing, cari alasan. Misalnya, gara-gara COVID. Nah, COVID itu kan sudah ditentang oleh Ibu Siti Padilla Supari, itu hanya program WHO akal-akalan saja supaya jualan vaksin dan sebagainya. Malah diantepin. Bahkan, uang dana seribu triliun itu, itu skandal raksasa juga, itu banyak korupsi juga, itu masalah PCR, apalagi tes-tesnya, segala macam itu melibatkan pejabat bayang tinggi. Lantas, Jokowi tololnya, membuatkan perpres bahwa menggunakan dana COVID itu tidak bisa dipidanakan. Itu, itu pasti ada itu, ingatan kita tentang itu kan, skandal-skandal besar. Betul, betul. Nah, dia jahat sama buru. Ya kan, bikin kebijakan tidak pro-buru. Nah, giliran kepepet, minta uang buruk. Memang, Jokowi ini tolol dan bodohnya, minta ampun. Saya enggak habis pikir. Bagaimana mungkin kau minta iur, 2,5 persen dari pekerja, 0,5 dari pengusaha, total 3 persen. Kalau upahnya lu bikin murah, terus pajaknya lu tinggiin, PPN naik, pajak bumi bangunan naik, Stengal motor mobil naik, pajak lain-lain, belum kita, apalagi ini, belanja di minimarket, semua naik. Ya kan, pajak naik, upah dibikin murah. Ya otomatis, daya beli menunggu, bisnis Jokowi ini, boblok banget memang. Ya kan, ini malah-palakin aja. Sekarang tiba-tiba, langsung bikin, BP21. Ya otomatis, ini secara licik, kenapa? Karena dia ngincer dana BPJS, enggak ketemu celahnya, pasti akan menghadapi hadangan, itu murni. Dana BPJS itu ada 700 triliun. Memang menggiurkan, tapi karena diawasi ketat, oleh serikat pekerjaan, serikat buruk. Ah makanya, enggak berani macem-macem. Apalagi di situ, di BPJS memang, tidak ada keterlibatan pemerintah, itu di situ. Nah, ini, kemarin dana haji, udah kecolongan tuh. Ya kan, dengan santainya, menteri agama, yang bahlul itu, yang goblok juga itu. Ngomong, ya ikhlaskan aja, dana haji dipakai buat IKN. Nah, IKN-nya juga udah masalah. Ya kan, cepat-cepat-cepat-cepat aja, main cepat-cepat aja. Emang, lu mau pindah kontrakan, dasar otak dukan mebel gitu loh. Pindahin kayak, pindahin dari kamar-kamar aja. Dari kamar sebelah. Nah, ini pindahin dari kuota. Perlu infrastruktur. Terus bilang, udah tenang aja banyak investor. Logikanya, gimana investor mau masuk, kalau lu enggak buatin dulu infrastrukturnya. Biar gimana-gimana juga, IKN itu butuh dan awal dari APBN. Karena tidak ada program kerjanya Jokowi, itu IKN, waktu dia kampanye 2009, pasti tidak ada. Misi-misi Jokowi itu enggak ada di situ kampanyenya. Wujud-wujud setelah dilantik, tiba-tiba mau pindahin ibu kota. Emang lu mau pindahin? Kayak pindah kontrakan lu. Emang kalau otak dukan mebel gini nih, main cepat-cepat aja. Makanya, ketua dan wakil ketua, IKN, Pak Bambang sama siapa itu, itu tenaga profesional itu, orang hebat. Dia enggak bisa diajak, terabas sana terabasin, ke ratusan Jokowi. Jokowi terlalu berani, konstitusi aja dilanggar, dia makin tidak percaya investor. Investor gimana masuk, tidak ada infrastruktur, terus gaya Jokowi terlalu berani, ke ratusan, bahkan konstitusi. Kemudian, menciptakan politik dinasti. Lah, investor ini rata-rata, datang dari negara yang sudah selesai demokrasinya. Sudah tuntas urusan demokrasi lah ini. Mana mau dia investasi di negara yang, diciptakan oleh Jokowi menjadi sebuah dinasti. Ya blokon. Udah bergeras ya. Iya kan, jadi ketika misalnya udah kelimpungan, ini udah stres nih, mau dari mana lagi nih. Nah, satu-satunya cara yang paling simpan, memang tinggal ya, pajakin aja, buru dengan pengusaha. Itu kan yang paling simpel. Nah, kemudian karena pembayaran gaji pegawai itu kan melalui payroll di bidang akuntik perusahaan, ya gampang aja kan. Tinggal mencet tombol, sekian persen, potong, masuk langsung. Ya kan, enggak mungkin. Mau diserahkan dulu ke buru, lalu kemudian buru ngiyuran secara mandiri ke BP Tapera, ya enggak mungkin. Karena, ya jujur aja, gajinya udah murah, bahkan kemari cuma naik 1,5 persen. Coba, gaji naik 1,5 persen, dipotong 3 persen. Otak di mana atas? Kusut, kusut. Ya Allah, memang saya sekali lagi sangat yakin bahwa memang Jokowi ini tolol dan gobloknya minta ampun. Tapi, tapi cerdas, cerdas loh Bang, cerdas Bang. Waduh, ini bukan licik lagi nih Bang. Menurut hal. Nah, ini, Tapera ini lagi-lagi membuka tabir betapa goblok dan tololnya Jokowi ini, dalam memimpin bang Zeni. Tata kelola yang saya masukkan tadi, sudah tata kelola negara ini sudah salah ampun. Terbuka lagi. Artinya ada utang yang akan jatuh tempo yang nilainya cukup fantastis. 8 ribu triliun. Kemudian, apa lagi? Eh, 800 triliun. Nah, ya kan? Di sisi lain, harusnya, harusnya kita rakyat dan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan yang tentu saja kepusingan dengan menggunakan, mengikuti maunya Jokowi. Sebenarnya Sri Mulyani simple saja. Datang ke rumah Jokowi, atau ke istana, tanya baik-baik, Pak, Jokowi, itu 11 ribu triliun di kantong, Jokowi itu ada nggak sih? Ada, ada, harusnya ada dong. Dipikirannya Jokowi, bukan di kantong ternyata. Jadi bohong lagi tuh, Jokowi. Bohong. Sudah ijazahnya palsu, 11 triliun di kantongku bohong, 10 juta lapangan kerja bohong, eh, suka bohong juga. Itu skandal besar, tidak skandal besar ini kebohongan Jokowi ini. Ya kan? Nah, kemudian, mendesak, agar supaya ini segera aja, simple aja, enak aja, ini kebijakan bagus, disuruhlah ngomong muldoko. Tapi Pak Basuki masih ada otak juga. Ya saya nggak tega, itu masih ada nurani, itu lah kalau kaum-kaum intelektual yang pas. Cuma yang disayangkan, kenapa, apalagi ini, Sri Mulyani, seakan-akan, melempengin semua apa yang dimaui Jokowi. Sehingga, dia berusaha mencari akal-akalan, di sisi lain, dia ingin meningkatkan pajak. Bagaimana kamu meningkatkan pajak? Sekali lagi nih, tolong juga ini, kadang-kadang, menterian keuangan nih. Bagaimana lo mau meningkatkan pendapatan dari pajak? Kalau upahnya lo bikin murah, lo bikin rendah. Caranya. Ya kan? Kalau yang beli-beli, otomatis pajak juga berkurang. Buktinya, keluhan daripada pegawai pajak, satu aja, 10 juta gengsi, yang tidak terserap, yang tidak bisa mendapatkan lapangan kerja. Apa coba? Kata orang dirijen pajak, waduh, ini pendapatan dari, apalagi pemotongan pajak penghasilan ini, nanti tidak menurut harga. Itu kan sudah jelas. Gen Z, gen Z berkurang. Iya, kita coba. Sudah lah, udah benang kusut ini. Di akhir jabatannya Jokowi ini, makin kecah aja. Udah amburah dulu, udah kayak benang kusut gitu kan. Jadi, makin hari makin terkuat. Kebohongan Jokowi, janji-janji Jokowi, untuk mesejaterakan buruk, ya kan? Ditambah lagi, maraknya kaget korupsi. Sebenarnya, kalau dia mau, gampang aja. Itu kan suka korupsi, diantikan aja. Uh, korupsi kira-kiraan. 3.000 triliun transaksi ilegal di Kementerian Keuangan. Terungkap tuh. Ya kan? Kemudian ada 1.500. apalagi ini, tambang ilegal dari nikel. Ya kan? Belum lagi, kemarin 300 triliun tuh, timah. 200, nih, saya bacain nih. Saya bacain. Kalau dia bisa, KPK, apalagi maksudnya, dia bisa maksimalkan, pemberantasan korupsi, itu, banyak duit negara bisa kembali. Tapi memang dasar, dasarnya aja emang, udah parah ini regime. Nih, 1.000 triliun dana COVID. Coba. Kemudian, 349 triliun di Kementerian Keuangan. 300 triliun PT Timah, 186 triliun kasus BLBI, 76 triliun penyorobotan lahan PT Duta Palma Group, 42 triliun BPJS Ketanah Kerjaan, 40 triliun tambang batu bara ilegal, 37,8 triliun kasus PT Transpacific, 22,7 triliun kasus Asabri, 16,8 triliun kasus jiwa seraya, 12 triliun izin ekspor CPO minyak sawit mentah, Wimar Group, Permata Hijau Group, Musimas Group yang terlibat. 9,7 triliun pengadaan pesawat CJR 1000 dan ATR 600, 8 triliun korupsi proyek BTS POG, 7 triliun kasus Bansenturi, ini kalau, tapi ini ada kasus-kasus Bansenturi, terus kemudian, Srimuliani, Srimuliani. Nah, itu kan kasus-kasus yang termasuk BLB itu kan, itu doang, dua kasus ini yang di luar rejim Jokowi. Sisanya, yang ribu-ribu triliun tadi, itu di priorinya Jokowi. Kenapa begitu? Korupsi makin marah. Lagi-lagi, akibat ketelolongan Jokowi juga. Dia revisi undang-undang KPK. Sehingga, revisi undang-undang KPK kemarin itu, yang oleh Jokowi ini, tugas dan fungsi KPK melemah. Ya, koruptor makin happy aja. Sabot sana, sabot sini, sabot sana, sabot sini. Ya kan? Itu semua balik lagi ini semua, karena ketelolongan dan kebodohan Jokowi sendiri. Lantas, akibat daripada salah kelola karena kebodohan dan ketelolongan Jokowi, ya kan? Dalam membuat kebijakan, buru yang mau dibebankan, enak aja. Lu, Jokowi ini jahat banget sama buru, kagak ada berhenti-berhentinya. Bikin aturan, bikin takit-tati buru, tiba-tiba butuh duit, mau minta uang dari buru. Sorry, ya. Sorry. Tidak mau minta, ya. Tanya. Tami kemarin sepakat, akan demo Kementerian Keuangan. Karena salah satu otak lahirnya daripada PP 2021-2024 ini adalah Seri Mulyani. Kita pengen tahu juga. Ya kan? Ngapain lu colek-colek duit buru, cuma minta cari 800 triliun. Itu aja lu korek. Yang, apalagi ini, transport ilegal yang ada di Kementerian Lu yang sampai 3.000 triliun. Itu dulu lu cari. Jangan-jangan uangnya ada semua di rumah-rumah pejabat-pejabat S1, 2, dan 3-nya. Itu betul, betul, betul. Tiba-tiba, Tavera dikasih, cuma dikasih berapa. Kalau mau yang benar, Jokowi benar, nih. Bukan setahun, lu bangun dulu rumah deh. Lu bangun rumah, terus bilang ini dari BP Tavera, bunga 0% dulu masuk, baru kita cicil. Nah, itu baru benar. Iya, betul, 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 betul. Itu baru benar. Kita punya rumah lah ini. Ya kan? 38 tahun kita umur 20 tahun, kemudian 58 pensiun baru cair. 38 tahun iur cuma dapat 60-70 juta. 70 tahun baru kebeli rumah. Orang yang nicil di situ, begitu pensiun, dipastikan dapat rumah. Ini rumahnya. Nah, belum itu lagi selesai. Ternyata, ya kan? Apalagi nih, Tavpen, Tavera kemarin masih bermasalah juga. Ada 126 ribu peserta sebelumnya dari ASN dan TNI Polri yang belum dikembalikan uangnya. Kan kacau. Jadi memang badan-badan yang setingkat kementerian ini dibuat hanya untuk menggarung uang rakyat. Untuk rampau uang rakyat. Itulah. Kalau biarnya Jokowi, cuma bisa hanya itu rampau uang rakyat. rampas tanah rakyat. Senang-senangkan oligarki, pengusaha, maupun banyak skandal-skandal korupsinya. Banyak skandal-skandal yang merugikan negara. Dia sama cuat bebek. Kenapa? Dia pakai lah. Ya kan? Bakingan dari oknum-oknum TNI Polri dipakai. Hancur negara kalau kayak begini caranya Jokowi. Ya kan? Benar caranya. Dia cuma menipu rakyat aja. Dan menciptakan politik dinasti. Jadi orang tambah gondok aja sama Jokowi. Sudahlah. Ini kan nanti kelima bulan lagi. Bagusnya ya sudah. Pak Jokowi nggak usah cewek-cewek lagi. Banyak bikin aturan. Karena Kisru. 800 triliun itu sangat mengganggu nanti sangat terganggu oleh kondisi stabilitas politik ekonomi dan hukum kita nanti. Ya kan? Kalau kebijakannya banyak berantakan begini bisa-bisa stabilitas politik dalam negeri. Kita bisa kacau balok. Pakai baterai jasa palsu ini. Nggak karu-karu acara kelola negaranya. Ya kan? Ya udah pasti otomatis ini aja. Pasti ribut lah. Buruk. Ini kita masih mau kejar. Apalain cuma ditunda. Ya kan? Kita mau lihat dicabut itu PP. Dicabut itu tidak dianggap dinyatakan tidak berlaku. Baru tenang ini. Itu juga belum selesai tuh. Masih banyak urutan kita. terkait masalah untuk undang-undang umur. Ya kan? Belum kebijakan-kebijakan lain. Ini ngacau ini. Udah. Jadi Jokowi ini sudah lah. Dia nggak bisa jadi presiden. Yang baik. Jadi malah justru menurut saya Jokowi adalah malapetaka dan musim berbesar dalam sejarah kelamnya Republik Indonesia ini. Oke. Sip. Mantap. Nah itu pencairan tapeyarat itu pernah bermasalah di tahun 2021 ternyata Bang Dayangnya. 124.960 pensiunan belum terima dana. Iya. Nah kalau Kak Konon kabarnya itu manajemen yang berbeda. Itu era orde baru mungkin kan. Kalau sekarang kan era orde ijasa palsu. Yang omongannya berbagian rakyat yang terima bansos ya. Yang terima bansos percaya gitu loh. Iya kan. Nanti dapet rumah mewah kalau udah 70 tahun. Penciunan. Tahun 2021 itu siapa yang jadi presiden di situ? Ya tapi kan jalannya selama itu masih orang-orang. Ya Jokowi. Ya Jokowi. Ya kan Jokowi yang jadi presiden tahun 2021 emang siapa? Ya kan. nyala-nyalain orang lain kan udah jelas Jokowi itu. Tidak ada visi-visi menteri. Ya ada visi-visi Jokowi. Presiden. Oke. Makanya jangan asal ngomong di media. Asbun Rp. 11.000 triliun di kantongku. Mana? Kan kasus-kasus korupsi itu kan tadi belum sampai Rp. 11.000an berarti masih ada Rp. 9.000an sekian. Kayak ini ya. Untuk bayarnya masih ada Rp. 12.000 triliun di kantong. Makanya. Makanya ini yaudahlah. Karena utangnya juga ugal-ugalan. Carang utangnya juga ugal-ugalan. Utang sana gak karu-karuan. Bikinlah infrastruktur kereta cepat. Nanggung gitu loh. Tidak efesien. Orang bangga-banggain ada kereta cepat lah. Elah. Cuma sampai pengandaran sana kalau mau. Malah kereta cepat itu menimbulkan banyak skandal. Banyak skandal. Banyak skandal yang terjadi. Rusak hubungan bilateral antara Indonesia dan Jepang. Karena setahu saya kereta cepat itu yang melakukan riset awal itu adalah investor dari Jepang. 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 Maka Cina. Makanya investor dari Jepang itu gondok banget sama Jokowi. Jepang. Jepang. Asal tahu aja Jepang. Megang paspor Jepang. Itu mau masuk langsung ke 189 negara dan Pak FISA. Saking bagusnya hubungan bilateral Jepang dengan negara-negara lain. Sama Jokowi. Ini Jepang udah bantu banyak. Indonesia. Dalam hal selama mulai dari SPY sampai zaman Pak Harto. Ya kan? Ini malah sama Jokowi. Baru juga kenalan langsung dihianati. Ya kan? Makanya kemarin. Sekarang itu udah mau ganti ya. Kita lihat nih. Kayaknya bergera lagi investor dari Jepang. Tapi tunggu Jokowi lancer. Memang Jokowi harus lancer. Nggak ada yang suka Jokowi. Investor itu buktinya mana ngomong. Tenang. Ya kan? Udah keliling dunia nawar-nawarin. Sampai akhirnya nggak mau sekarang keluar negeri. Ya kan? Nawar-nawarin. Siapa yang mau beli? Investor itu bukan orang bodoh. Ya kan? Bukan otak-otak seperti tukang mebel. Padahal gampang sih. Ya ikuti aja kayaknya Pak Harto dulu. Pak Harto dimana-mana keluar negeri pakai bahasa Indonesia. Bukan Pak Harto nggak ngerti bahasa Inggris. Dia pakai translator yang nggak ada masalah pakai translator. Dia kadang-kadang sok tau sih memang. Sotak loh itu Jokowi itu. Tak jelas. Itu skandalnya jadi besar yang saya catat tadi. 1 SNK. 2 SNK. 1 TRILLION. Skandalnya tuh. Tambah lagi satu itu. Termasuk kereta cepat itu skandal besar nanti di kemudian hari. Itu harusnya. Kalau mau untung yaudah Jakarta, Surabaya misalnya. Langsung begitu. Kalau usah juga pengen cepat-cepat-cepat dia pengen resmi ini ngapain? Cepat-cepat akhirnya kenapa? Karena pengen cepat-cepat busnya akhirnya masuk jurang dah. Itu yang enak. Disabot lewat Taperak. Enak aja. Kalau yang mau masuk jurang lu aja Jokowi dan keluarganya jangan aja-ajar aja. Endingnya kira-kira gimana nih? Saran terakhir ya untuk para buruh ya. Para rakyat Indonesia ya. Khususnya. Terhadap ngadepin kondisi rezim ini. Konon kabarnya sih BBM mau naik juga nih. Katanya sih ya. Tapi belum ada info lagi. Lanjut. Atau memang sebagian kan kalau nggak salah di SPBU juga agak-agak sulit itu. Kemarin nyari Pertalite atau apa gitu. Gimana Bung Deng? Ya jadi sebenarnya ya ini makin nyata ya terutama buat teman-teman buruh nih yang ada di pabrik-pabrik juga ini kan. Pada akhirnya rezim Jokowi ini menghantum kita sebagai stakeholder dalam hal ini pekerja dan pengusaha ya. Ahli-ahli bantu ternyata ya kita hanya sebagai tempat untuk tempat lapak pemerasan bagi rezim Jokowi. Jadi harusnya buruh ini kan dari awal dulu ketika dia mulai menopor rezim Bung 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 kan teman-teman sebagian besar masih adalah sebagian besar kawan-kawan yang terus melakukan perlawanan ya. Cuma sayangnya memang nggak maksimal ya. Kembali lagi kesadaran kepada kawan-kawan buruh gitu loh. Anggota. Karena nggak ada lagi cara lain selain daripada kita melakukan pemogokan nasional melakukan aksi besar-besaran dengan melibatkan semua pengurus dan anggota ya kan. Karena kan kalau tercatat di Pulau Jawa ini kan sudah lumayan besar juga lah kalau kita melakukan aksi apalagi misalnya Jabodetabek ya kan mulai dari Jawa Barat Banten dan DKI Jakarta kalau misalnya maksimal perlawanannya turun semua keluar semua waktu seperti kalian melakukan aksi ampar-ampar aksi aur-auran itu dilakukan 2-3 hari aja berturut-turut itu saya pikir efektif untuk menekan regime yang sudah semakin lemah ini regime Jokowi udah makin lemah posisinya kan dia udah mulai ditinggal ya kan nah mungkin enggak mungkin sebulan depan ada lagi berita heboh tuh beberapa menteri mundur nah ditinggal nah itu mundur itu artinya kenapa Jokowi ini tidak sadar apakah dia mungkin apa tidak memperhitungkan bahwa yang namanya politik itu kan hanya kepentingannya apa dia apalagi berkawan dengan kawan-kawan yang oportunis hanya menjilat ketika kita berkuasa nah ketika kita tidak berkuasa ya belum tentu seperti hari ini dia apa 9 tahun belakangan ini dia benar-benar seperti raja ya kan mau diladenin seperti itu nah ini kan peralahan akan mulai meninggalkan bahkan mungkin membiarkan karena anda sebagai apa penanggung jawab dan menantang menantang rakyat kan pernah Jokowi misstatement kalau perlu saya akan mempertaruhkan saya tidak takut kepada siapapun kecuali Allah subhanahu wa ta'ala saya akan mempertaruhkan reputasi politik saya demi kepentingan rakyat kalau memang kepentingan rakyat mempertaruhkan reputasi politiknya Jokowi untuk kepentingan rakyat harusnya hari ini rakyat bahagia gitu loh rakyat senang minimal kaum buru lah nah ini kagak yang ada buru makin hari makin kesel lihat Jokowi makin kesel makin gondok lihat Jokowi kebijakan-kebijakannya gak ada yang bener sama buru ya kan nah buru udah tahu melihat posisi hari ini upah kita upah murah gak ada lagi sistem kenefkan upah yang bisa menyelesaikan sebetulnya dengan hasil survei kebutuhan hidup layak belum lagi status pekerjaan status sebagai pekerja kan harusnya kerjaan tetap kenapa karena akan berdampak terhadap kepemilikan rumah itu tadi APRA itu harusnya berjuang juga berkoordinasi dengan kementerian tenaga kerja agar bagaimana orang mudah menjadi karyawan tetap karena syarat untuk mengambil rumah itu adalah karyawan tetap ya kan ini kan karyawan outsourcing kontrak ya kan magang semuanya disuruh bayar yuran nah nanti dia putus kontrak tidak bekerja lagi di perusahaan itu mungkin hanya setahun nah terus cicilannya setahun itu dianggap nanti pedana takhera yang tak bertuhan benar-benar harus jangan disitu jadi bagaimana supaya bisa gampang buru ini bisa punya rumah bisa punya kendaraan gitu loh gimana statusnya dibikin karyawan tetap dong kayak dulu cukup 3 bulan masa kerja langsung diangkat menjadi karyawan tetap statusnya dibikin banyak kerja akhirnya apa ini berdampak kerusakan yang timbul sangat besar di sektor keterangga kerjaan ini susah untuk merecover nanti ini mungkin agak butuh waktu makanya buru harus sadar lihat kondisi hari ini karena kalau kita tidak melawan kita akan punah syarikat pekerja akan punah kalau tidak ada lagi syarikat pekerja nah sesuai dengan pengalaman-pengalaman gak bakal kuat kalian berhadapan melawan pengusaha itu apalagi sama dengan robot mandiri sendiri-sendiri gak bisa sejatinya kekuatan buru itu ada kekuatan gerakan kolektif persatuan masa itu jadi kalau keluar daripada garis demarkasi sejarah gerakan kaum buru mustahil kita mau apalagi ini memperoleh kesejahteraan itu gak bakalan misalnya nih kebijakan tapera akhirnya karena banyak yang protes itu kemudian di apa ditunda ya atau di apalagi ini tidak sementara tidak jadi diberlakukan kan iya betul dibatalkan harusnya kan dicabut itu iya tapi ini kan gak dicabut tidak dicabut tidak dicabut dibatalkan aja kan pemberlakuan dibatalkan kan masuk kita mau mempertegas bahwa itu harus dicabut karena kalau dibatalkan sama anak-anaknya ditunda berarti besok kalau dapat ini lagi bisa saja sewaktu-waktu diberlakukan langsung sama aja ya kan nah maka dari itu dibutuhkan kekuatan kolektifitas kaum buru kesadaran kaum buru bahwa kamu ini apalagi benar-benar sedang ditindas segitu loh penyerahan-penyerahan yang kita berikan ya jangan cuma mikirin aja situasi-situasi kalau datang kerja gajian pulang ke rumah datang kerja pulang rumah bikin anak gitu aja itu cukup dikerjain saya pikir itu gak begitu karena kondisi hari ini kekuatan buru sedang diganggol dari rezim Jokowi nah siapa bisa mempertanggap kekuatan buru itu ya buru itu sendiri gitu loh gak bisa kita berharap dengan lain dengan ditundanya kebijakan itu itu hanya bukan atas kerelaan hati Pak Basuki dan Sri Mulyani kagak itu karena tekanan itu karena tekanan tekanan daripada ada gerakan-gerakan buru yang akan benar-benar marah banget nih indikasinya udah begitu makanya dia dibatalkan bukan lantas kita kemudian setelah setelah aksi kemudian kita mau euforia sesaat dengan kemanahan itu tidak karena masih ada pekerjaan lain karena tafere ini hanya salah satu bagian kecil saja lawan utamanya itu adalah undang-undang omni buslo yang sampai kapanpun itu akan terus kita lawan nah maka dari itu teman-teman yang nonton podcast ini sadarlah berikan limbulkan keberanian kalian kuncikan keberanian kalian untuk bangkit melawan dari keterkindasan itu tidak akan mungkin kesejahteraan kaum buru itu diraih diminta atau diberikan begitu saja oleh kekuasaan maupun kaum pemodal kita rebut dengan cara-cara melakukan perlawanan gak ada itu gak ada rumusnya ya kan kalaupun juga bukan kita kayak seakan-akan buru ini hanya terima sodako bukan bukan dan seperti itu itu memang harus direbut jadi kesejahteraan kemakmuran oleh kaum buru itu harus direbut melalui sebuah perjuangan-perjuangan berdasarkan basis massa bukan apalagi ini perjuangan perorangan individu enggak tapi kolektif gerakan-gerakan massa yang harus dibangun nah itu yang buru ini harus ke depan bangun nah makanya kenapa kita akan tetap nanti pada tanggal 27 Juni yang akan datang aliansi aksi sudah buru itu mungkin bersama dengan jika kawan-kawan gebrak nanti menyetujui aksi bersama itu kita akan laksanakan di Kementerian Keuangan kantornya Sri Murnia kita mau tanya kita mau tanya ada beberapa yang kita udah siapkan pertanggung jawaban termasuk mendesak agar Kementerian Keuangan berhenti cawe-cawe ganggu urusan masalah buru ya kan berhentilah kalian semua untuk mencoba-coba mengutip-ngutip dana-dana apapun dari buru karena kita akan menutup pertanggung jawaban sekaligus minta kejelasan kasus transaksi ilegal 349 triliun di Kementerian Keuangan kita mau tanya itu bagaimana yang di JNBA juga yang sangat menganggung proses produksi di perusahaan kita semua ya kan banyak itu barang-barang masuk impor ya kan untuk bahan baku proses produksi dihambat oleh B.A. Cukai misalnya ini semua yang akan kita akan tanyakan kepada Sri Mulyani ya kan sebagai salah satu apalagi ini komisioner BP Tapera bisa jadi juga Sri Mulyani yang mencoba menafsirkan perintah Jokowi untuk mencari uang bagaimana caranya karena sudah tidak bisa ngutang lagi ke luar negeri karena hutang Jokowi sudah over limit nah akhirnya muncullah ide-ide jahat dengan meminta apalagi iur dari kaum buru itu perlu kita akan tanya semua kita pokoknya tuntutan kita BP 21 2002 harus dicabut setidak-tidaknya itu wajiban terhadap apalagi ini seluruh pekerja itu dia untuk membayar itu harus pasal itu harus dihilangkan silahkan aja ASN ini Polri nah itu uang-uang lu deh kita kan masa kita yang memperjuangkan giliran kita berjuang lu pentungin kita di lapangan kan gak mungkin ya kan betul kalau mau ASN itu kan memang pengawai pemerintah yang bayar gajinya yang mau-maunya pemerintah tapi kami dari sektor sosial sangat keberatan apalagi pengusaha pengusaha yang punya karyawan itu di atas seribu itu berat sekali 0,5 persen Pak berat berat 0,5 persen dari taruh kata 5 juta itu 25 ribu hmm betul 25 ribu kali seribu itu udah 25 juta bagaimana karyawannya yang 10 ribu 250 juta bagaimana karyawannya yang 100 ribu berapa bilir yang kasih keluar aduh memang ini rezim santoloy ini Jokowi ini udah ngawur udah tersesat jemlut karena gak mau dengerin inilah terlalu arungan terlalu sombong gak mau dengerin kata-kata ulama gak mau dengerin nasihat-nasihat guru-guru besar gak mau dengerin nasihat dari akademisi tokoh aktivis ulamanya dikriminalisasi kebanyakan oke kekuasaan itu ada batas mantap oke mantap bung jadi pastikan kekuatan buru akan hadir di di aksi berikutnya yaitu geruduk kemenkeo untuk memastikan bahwa buru ini akan menunjukkan bahwa gak terima buru di zolimin terus menerus